Mengetahui lebih jauh terkait perkembangan kasus ini, kita telah terhubung dengan Wadir Eskrimum Polda DIY, AKBP Tri Panungko. Selamat malam Pak Tri Panungko, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Pak Tri, hari ini hal apa saja yang terungkap dari hasil rekonstruksi? Assalamualaikum, salam, selamat malam Mbak Puja. Jadi, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan dengan cara mutilasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu di daerah Trihajo, Turis, Leman. Jadi, perlu kami sampaikan rekonstruksi ini sendiri mempunyai tujuan adalah memberikan gambaran kepada penyidik terkait apa yang dilakukan para saksi dan tersangka dengan cara memperadakan ulang peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kemudian, yang kedua tentunya kita mencocokkan kebenaran, keterangan. Saksi dan tersangka, ya dituangkan di dalam berita acara pembiksaan. Dan, selain itu kita tentunya juga rekonstruksi ini sebagai pendukung di dalam kelengkapan pemberkasan perkara yang nantinya kita akan lipatkan ke kejaksaan. Kemudian, terkait dengan rekonstruksi ini sendiri... Patri, ada dugaan isu penyimpangan seksual dalam kasus ini. Bagaimana temuan kepolisian sejauh ini? Iya, Pak. Kalau diulang, Ma. Iya, Patri. Ini dari informasi yang kami dapatkan, ada dugaan isu penyimpangan seksual dalam kasus ini. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan bagaimana temuan dari kepolisian? Dari istimewa Jakarta, fokus terhadap peristiwa pidana yang terjadi. Terkait ada peristiwa atau penyimpangan seksual. Tentunya lebih baiknya ditanyakan kepada pesekolog yang mempindahkan terkait dengan hal tersebut. Karena kami tidak ingin berspekulasi nantinya salah di dalam penyampaiannya, karena kami lebih fokus terhadap peristiwa pidana yang terjadi terkait dengan pembunuhan mutilasi ini. Baik, berarti polisi akan fokus terhadap peristiwa pidana. Lalu sebenarnya hingga pemeriksaan sementara hingga saat ini, apa sebenarnya motif pelaku membunuh korban? Baik, jadi terkait motif ini adalah adanya kepanikan dari para pelaku. Setelah melakukan tindakan kekerasan, kemudian korban meninggal dunia, pelaku panik. Kemudian pelaku ingin menghilangkan barang bukti dengan cara memutilasi. Memutilasi, membuang potongan-potongan tubuhnya dengan anggapan bahwa dengan tubuh yang terpotong-potong tersebut, identitas korban tidak akan terungkap. Namun kami juga akhirnya bisa mengungkap identitas korban, kemudian kami juga bisa mengungkap terkait dengan siapa pelaku mutilasi tersebut. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya, Wadir Eskrimum Pola D.I.E. Bapak AKBP Tri Panungko. Terima kasih dan selamat malam.